Halo selamat pagi saudara, kembali bersama kami di laporan khusus pemilu 2024 bersama saya Radisa Putro. Dan saya saudara Adi Stilarasati, tentu saja sejumlah bahasan penting akan kami bahas diantaranya adalah mengenai hasil exit poll lead bank kompas sementara. Dimana kita ketahui Prabu Gibran ini unggul di semua gugus pulau. Exit poll dilakukan usai quick count dilaksanakan. Selalu seperti apa profil para pemilih para paslon di pemilu 2024? Ya tapi tidak hanya itu Adi Sti dan saudara, penghitungan suara saat ini masih dilakukan. Lalu bagaimana dengan potensi kecurangan pada prosesnya dan tidak kalah penting yang berperan adalah petugas KPPS yang menjadi ujung tombak petugas pengawal demokrasi yang paling depan mengawal Pesta Demokrasi Pemilu 2024 ini. Bagaimana sebenarnya tetap sehat di setiap pemilu atau Pesta Rakyat 5 Tahunan untuk sejumlah anggota KPPS ini? Jumlah bahasan ini akan kami ulas dalam laporan khusus Pemilu. Dan saudara kita ke informasi pertama di laporan khusus. Akibat banjir puluhan ribu pengungsi di Kabupaten Demok, Jawa Tengah tidak bisa mengikuti pemilu. Warga akan mengikuti pemilu sesulan yang rencananya digelar dua minggu lagi. Para pengungsi yang belum bisa mencoblos surat suara pada Rabu kemarin salah satunya berada di Balai Desa Kedung Waru, Lori, Kecamatan Karanganyar, Demok, Jawa Tengah. Di lokasi ini terdapat lebih dari sembilan ratus pengungsi yang sudah mengungsi selama tujuh hari akibat banjir dengan ketinggian satu hingga setengah meter. Dan tidak mikian, para pengungsi mengaku sudah mendapatkan sosialisasi untuk mengikuti pemilu sesulan. Masih dari Demok, saudara Bawaslu menyebutkan setidaknya ada 100 TPS di Demok, Jawa Tengah yang akan melakukan pemungutan suara susulan akibat banjir di sejumlah titik. Telah dilakukan dan ada yang terhalang banjir, ada yang terhalang kemudian demak, demak kotirnya lebih dari 100 atau tidak salahnya. TPSnya akan melakukan pemilu sesulan, pemungutan suara sesulan, PSU. Jadi, pemungutan susulan, jadi bukan ulang ya. Karena prosesnya sudah berjalan, namun tidak bisa dilakukan pada hari H karena daya paksa atau permaha atau kemudian hal yang tidak bisa kita perhitungkan. Karena ini kejala alamnya demikian. Peristiwa lainnya dalam rangkaian pemilu 2024, saudara. Dua perumahan di Pondok Maharta dan Kafling Kampung Bulak di Pondok Aren terendam banjir hingga mencapai 90 cm. Akibatnya, pemungutan suara di dua perumahan ini terpaksa ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Wali kota Tangerang Selatan, Nyamin Daphne bersama anggota TNI Pori menyabangi dua perumahan di Pondok Aren yang terendam banjir sejak dini hari tadi. Akses jalan raya dan perumahan terputus hingga mengakibatkan ratusan orang tidak dapat melaksanakan aktivitas. Bahkan, lokasi tempat pemungutan suara ikut rendam banjir sehingga proses pemungutan suara terpaksa ditunda. Wali kota Tangerang Selatan, Nyamin Daphne mengatakan dari catatan panitia kecamatan Pondok Aren terdata pemungutan suara di 16 tempat pemungutan suara TOTPS terpaksa ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Yang pertama, memang sejak hujan lebat sekali, tadi subuh gitu ya, saya mendapatkan laporan bahwa di lingkungan RT04 ini atau se Pondok Aren ini ada kurang lebih 16 TPS yang harus ditunda. Nah, penundaan atau dipindah keputusannya ada dari KPU. Sedara hujan ras yang mengguyur kawasan ibu kota membuat tiga tenda tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta Pusat, Ambruk. Selain Ambruk, sedara, kondisi TPS yang tergenang air membuat proses pemungutan suara tertunda. Tempat pemungutan suara di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta Pusat, Ambruk, usai diguyur hujan deras, tenda dan juga tiang-tiang penyangga Ambruk hingga membuat kondisi ketiga TPS itu porak-poranda. Selain Ambruk, air setinggi 20 cm juga menggenangi tiga TPS itu. Akibatnya, sedara, proses pemungutan suara yang sedianya dimulai pada pukul 7 pagi kemarin tidak dapat dilakukan. Hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan tempat pemungutan suara di desa Pliken, Banyumas, Jawa Tegah rusak. Dampak kerusakan tidak mempengaruhi jalannya pemungutan suara. TPS 23 di desa Pliken rusak akibat terjangan angin kencang pada Rabu Siang. Peristiwa terjadi saat petugas dan warga tengah melakukan penghitungan suara. Namun, dampak terjangan tidak mempengaruhi jalannya penghitungan. Petugas dengan cepat memindahkan penghitungan ke salah satu rumah yang aman. Selain TPS, sebuah rumah warga yang letaknya bersebelahan. Ambruk karena tertimpa peruntuhan bangunan. Ya, ya kegiatan perhitungan. Oh, ada banyak orang juga? Iya. Tapi tidak ada korban ya Pak ya? Ya, korban yang rumah doang.